Intro Halo, kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arief dari Forum News Network Kita akan ngobrol Anda dengan Bung Roki Gerung nih Bung Roki Gerung, Anda nggak jadi ikut ke Kalimantan nih? Kalimantan Selatan Tadi saya mau naik ke Gunung Pangrango, badai besar di Cibodas Jadi nggak jadi, jadi saya takut juga masih ada badai di Kalimantan Selatan Dan mungkin itu badai opini, karena badai banjirnya jadi Ini menarik nih, saya baca di Tempo ya Kalau Kak Sari mengutip pernyataannya ke Pak Walhi Kalimantan Selatan yang minta Kalau Pak Jokowi cuma ngomong bahwa kesimpulannya ke sini bahwa Ini banjir besar dan kemudian mengibatkan sungai nggak menampung Ya lebih baik nggak usah deh datang ke Kalimantan Selatan gitu Karena Pak Jokowi dianggap oleh Walhi salah melihat persoalan Atau mungkin salah mendapat laporan, bukan salah melihat persoalan Ini Walhi ini juga kegeeran, dipikir Pak Jokowi mau lihat banjir Sangat mungkin Pak Jokowi juga masih mau lihat bebek Kan dulu juga Pak Jokowi ke kandang bebek itu kan Buat lihat kondisi peternakan itu Jadi mungkin juga begitu Tapi oke lah itu Soal yang akhirnya publik tidak lagi serius melihat kehadiran presiden Termasuk Walhi itu Walhi nggak lihat lagi presiden hadir secara serius Karena komentar pertama presiden adalah tidak serius Kan menganggap bahwa banjir itu karena kelebihan hujan Itu common sense kan Orang mesti analisis gitu Apalagi jawab Pak Jokowi bilang Ya ini banjir terbesar 50 tahun Dan karena itu sungai Barito tidak bisa lagi menampung air Nah disitu logikanya kekacauan berpikir Pak Jokowi itu Kan berarti 50 tahun lalu Barito bisa menampung air Pertanyaannya kenapa sekarang nggak bisa menampung air Ya karena air itu kan ada siklus Siklus 40 tahunan itu yang besar Bahwa air itu akan kembali ke rumahnya Selalu begitu kan Dia akan kembali ke rumahnya Sekarang air itu dia kembali ke rumahnya di hutan Ternyata tidak ada pohon yang memerlukan air lagi Karena udah ditebang tuh Jadi airnya memang tidak bermukim lagi di rumahnya Maka dia langsung pergi ke sungai Logikanya begitu Jadi kenapa ada banjir? Karena rumah air itu Hutannya Yang butuh air kan pohon itu kan Dan air itu sifatnya Dia mengalir masuk ke pohon Dan pohon itu jadi sungai kecil gitu Jadi si pohon itu sendiri ada sungai Membawa air Naik ke atas Pucuk dahannya Lalu diuapkan Jadi bagian air yang harusnya diuapkan Oleh ujung daun Udah tidak ada lagi Karena daunnya udah gak ada Udah berubah jadi tambang Itu logikanya Masa Pak Jokowi Sarjana kehutanan gak ngerti Fungsi pohon sebagai penguap air gitu Kan itu juga Itu logik biasa dalam Biologi itu kan Ya 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 Saya jadi lupa nih Kalau gak ada ingatkan bahwa Pak Jokowi itu Sarjana kehutanan Ya harusnya sangat paham sekali ya Karena saya juga Menerima Berapa Image tentang Pulau Kalimantan gitu Yang dari tahun ke tahun Itu hutannya semakin gundul Itu kelihatan sekali kan Kalau kita lihat di peta-peta itu Bagaimana Sekarang ini Kalimantan betul-betul gundul Itu perubahan Topografi Yang tadinya hijau Kemudian jadi kuning Dan kuning jadi merah Segala macam itu Kan itu artinya Rumah dari si air itu Udah gak ada Nah karena itu si air itu Yang gak Tidak memerlukan Bertahan lagi di hulu Dia langsung mau Cepat-cepat pergi ke hilir kan Kan itu Jalan pikiran Klimatologi kan Jadi sebetulnya Presiden sebetulnya Bisa bilang Saya Sarjana kehutanan Nanti saya terangkan Saya masih periksa Data-data Baru terlihat Kegembiraan orang Wah presiden Membawa kembali Pengetahuannya Nah sekarang orang menganggap Ini ada pengetahuan Apa enggak tuh Masa Nanti orang mempertanyakan lagi Ini ijazahnya Pak Jokowi Dimana sebetulnya Masa sarjana kehutanan Tidak bisa menerangkan Topologi Klimatologi Dan Proses biologi Atau Mengapa pohon itu Harus menyimpan air Karena keperluan Fotosintesis Karena itu Ujung pohon itu Juga menguapkan air Sehingga air Tidak harus Lepas pergi ke kali Kan itu Pelajaran anak Dulu saya belajar itu SMA Kelas 1 Diajarin yang begituan Jadi soal-soal begituan Yang sebetulnya Mesti diterangkan Saya mau bicara serius Supaya Supaya presiden juga Jadi akademisi Jadi ilmuwan Menerangkan pada publik Nanti anak Anak Kelas 3 SMP Sekarang ngerti itu Nanti dia bertanya Bagaimana nih Pak presiden Kok enggak bisa Terangkan Fungsi-fungsi Primer Di dalam Soal Geologi Ilmu bumi Ilmu tanah Biologi hutan Segala macam itu Itu sebetulnya Jadi ini sebetulnya Kesempatan Pak Jokowi Menjadi guru Dengan menerangkan Memang akan berakibat Pak Jokowi Mesti pergi pada Analisis politik ekonomi itu Kenapa Pohon itu Tidak lagi Menguapkan air Ya karena pohon itu Telah berubah Menjadi gelondongan Lalu pertanyaan berikutnya Kenapa pohon jadi gelondongan Karena ada kebutuhan industri Kenapa ada kebutuhan industri Karena Pulau Jawa Memerlukan kayu Buat Buat Bikin bangunan-bangunan Segala macam Jadi Itu yang terjadi kan Logikanya kan Jadi pemotongan Pohon Atau penggalian Ekstraktif industri Itu menguntungkan Jawa sebagai Pusat Pertumbuhan Tapi merugikan masyarakat Asli Kalimantan Jadi logika ekologi Plus logika Political economy Itu yang mesti Di ucapkan oleh Pak Jokowi Bukan sebagai presiden Tapi sebagai guru lah Supaya Millionaires mengerti Oh beliau ternyata Paham tentang Ilmu kehutanan Itu yang gak terjadi Ya Dan apalagi khusus Kalimantan ini Ada persoalan-persoalan Tambang ya Galian-galian tambang Yang luar biasa besar Di sana Ya itu Jadi udah satu minggu ini LSM Memberi petah Memperlihatkan petah Kalimantan Evolusi dari tahun 50 tahun lalu Sampai sekarang Dan memang Terus-menerus Terjadi Deforestrasi kan Dan itu sebetulnya Yang dimaksud dengan Kritik Walki tuh Walki menganggap Bahwa Pak Jokowi Tidak mengerti Bahwa deforestrasi Itulah yang menyebabkan Banjir Tapi Walki kan gak bisa Terangkan itu secara Akademis Karena menganggap Pak Jokowi Maksudnya paham dong Kan dia Orang yang belajar Tentang soal-soal Semacam itu Nah Ini karena Mumpung kita ngomongin Sungai Ini kan beberapa Waktu yang lalu Seperti kita pernah Diskusikan juga Bu Megawati ini Ketika ulang tahun Pada pidato ulang tahun PDIP Kan mencanangkan Gerakan bersih-bersih Sungai Dan lingkungan gitu Tapi kan kita kemarin Menyinggung Harusnya Bu Megawati Konsentrasi Membersihkan partai Ini hasil investigasi Terbaru dari Tempo Misalnya menyebutkan Seperti juga Sudah kita duga juga Bahwa ternyata Ada keterlibatan Kader-kader PDIP Dalam korupsi bansos Bukan hanya Yuliari Yang disebut-sebut oleh Tempo Ini ketua komisi tiga lagi Herman Heri Dan satu anggota lagi Irfan Yunus Jadi Dan dahsyatnya Ternyata mereka mendapat Kuota jumbo Disebutnya Tiga koma Empat Triliun Gampang-gampangan ngomong Kalau sepuluh persen Dari tiga koma Triliun Kita udah bisa Bisa hitung Berapa itu nilai Nilai Saya gak mau Saya gak mau bayangin Oke Yang bisa saya bayangkan Sungai Ciliwung itu Berhulu di puncak Di pegunungan-pegunungan Jawa Barat Dan dia berkhilir Di PDIP itu Bukan di Jakarta Sungai Ciliwung itu Karena yang mengalir disitu Bansos Nah kita mungkin bisa Bongkar di Pintu air Manggarai situ Jangan-jangan Bansosnya Nyangkut disitu Dalam bentuk Empat triliun Tapi kalau dia Gak nyangkut Artinya dia masuk Ke pundi-pundi partai Kan itu Analisis orang Sekarang ini Orang menganggap Bahwa tidak mungkin PDIP tidak memperoleh Keuntungan Atau rejeki Dari korupsi itu Nah karena itu Itu dua minggu lalu Orang udah bikin Bikin Kalkulasi itu Dan ternyata Orang bilang Bener kan KPK Menduga Ada Ada penerimaan Besar di PDIP Melalui kader-kadernya Jadi sebetulnya Jalan pikirannya mudah sekali Kan korupsi artinya Orang yang memiliki Surplus kekuasaan Memanfaatkan jabatannya itu Untuk merampok Atau untuk mencuri Sekarang tinggal ditanya Siapa partai yang punya Surplus kekuasaan Maka dia potensil Untuk melakukan korupsi Lebih banyak Jadi itu sebetulnya Sungai korupsi itu Gak bisa dibendung Hanya dengan Membersihkan ciliwung Sungai korupsi itu Dibendung dengan Kebijakan itu Nah kebijakan itu Tidak mungkin Dihasilkan oleh Partai oposisi Karena semua partai Disedot ke istana Kan kita sebetulnya Ingin agru DPR Bicara dong Kenceng tuh Gak ada DPR bicara Karena itu bagian dari Koordinasi politik Korupsi kan Jadi Soal-soal beginian ini Yang Buat apa Ditutupi Publik itu Kemampuan analisisnya Sudah melampaui Hasil rapat partai Jadi partai Berupaya untuk Menyelewengkan Atau Menyelundupkan Isu baru Supaya korupsi Berhenti Dengan pikiran Bahwa Tidak terlihat Penyelundupan itu Oleh mata publik Mata publik Jauh lebih dulu Menganggap bahwa Itu pasti ada Kurikulum Kurikulum korupsi Di dalam partai Dalam hal ini PDIP Itu Ini bukan fitnah Ini Analisis tentang Definisi korupsi Kan begitu definisinya kan Siapa yang kelebihan Kekuasaan Dia potensial Untuk korupsi PDIP Kelebihan kekuasaan Pastinya dia potensial juga Itu Itu rumus dasar Dalam analisis Political economy Of corruption Oke Jadi kemudian juga Wajar Kalau kita Sekarang Mengkait-kaitkan Memanover Kader PDIP Yang menggantikan Juliari Ibu Risma Dan sebagainya Itu selain Urusannya dengan Jakarta Juga urusannya Ini ada Sesuatu yang ditutup-tutupi Ini ternyata Di data Kemensers Iya Dan Yang Yang tajam melihat itu Justru RTRW RTRW Jakarta Yang menganggap Ini Ibu Risma Ini sengaja datang Untuk bikin gaduh Sehingga Opini publik Kemudian Mengalami blur Mengalami ketajelasan Agar supaya Ada penghilangan Atau upaya Untuk membersihkan Korupsi Di sungai politik Itu kan Jadi sebetulnya Udah sangat transparan Kenapa Risma Dipindahin ke sini Tentu untuk menjaga Marwah dari Partai yang berkuasa Supaya gak Jatuh ke Partai yang lain Bayangin misalnya Kalau yang ganti Saudara Menteri itu Siapa namanya Itu Batubara itu Adalah dari partai lain Misalnya kan Itu kan pasti langsung Dibongkar kan Tapi terpaksa Mesti dipakai Selimut yang sama Untuk menutupi Kasur yang satu itu Itu kasur korupsi Jangan-jangan Dibawa kasur juga Sebetulnya Belum sempat dibongkar Dibongkar Selimut Selimut baru Namanya Risma Jadi Soal-soal ini Dan Hal yang Betul-betul Telanjang Dilihat oleh Akal sehat publik Ngapain ditutup-tutupin Dengan segala macam Headline Tambahan Itu kan Dan saya kira Ini Kita mesti Publik Mesti memberikan Semacam Dorongan lah Kepada KPK ini Untuk membongkar Ini secara tuntas Karena Jujur saja Ini orang juga Mulai skeptis Dengan KPK Apalagi Kita tahu Kasus Juliari Kemudian dikenakan Pasal-pasal yang Sangat ringan Gak segarang Seperti yang dikatakan Oleh Ketua KPK Bahwa Ancang hukuman mati Kalau korupsi Bansos COVID Apalagi Berkaitan dengan COVID Ya itu sama dengan Hasil pemeriksaan Terhadap Laporan terhadap Siapa si Ahmad Rafi itu Yang akhirnya Polisi mengatakan Ya gak ada Gak ada deli Segala macam Bukan Karena itu bukan kerumunan itu Jadi orang akhirnya Bikin polarisasi Oh kalau begitu Pelanggaran hukum itu Hanya Terbatas Berlaku di Petampuran Jadi KUHP adalah Kitab undang-undang Hukum Petampuran Kalau yang lain Gak kena KUHP Kan orang Berfikir begitu Akhirnya Itu bukan kerumunan Lalu kalau kerumunan Apa itu Itu harus banyak orang Itu sama seperti orang Nanya definisi jenggot Jenggot berapa Kalau satu jenggot Bukan Kalau banyak jenggot Kalau cuma Tiga utas Yang penting Dia tumbuh di dagu Namanya jenggot Mau satu orang Segala macam Itu tetap kerumunan Jadi Padahal sebenarnya Kalau Singkatnya tadi KUHP Anda menyebut Kitab undang-undang Hukum Petampuran Itu bisa kan Pestanya di Prapanca Itu bisa jadi Kitab undang-undang Hukum Prapanca Sebenarnya Harusnya Kalau mau imparsial Jadi Sinisme itu Sebetulnya Berlangsung Karena Dengan cepat-cepat Diputuskan Kita udah periksa Di tempatnya Pesta itu Semuanya Pake Prosedur Di rapid test Segala macam Lalu tempatnya Habib Rizik Juga begitu Bahkan BNP Siapa Apa BNPB 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 Bagi-bagi Bagi-bagi Masker disitu Buat menjaga Kesehatan Jadi Selalu ada Bias Dan bias itu Makin lama Makin terlihat Dibikin-bikin Jadi Sesuatu yang udah Terang-benerang Mau ditutupin juga Tidak ada Apa sebetulnya Kenapa misalnya Polisi gak bilang Ya itu Pelanggaran Karena itu Kami denda juga Seperti kami Mendenda Pemerintah Mendenda Habib Rizik Maka Pesohor-pesohor Yang berkumpul Di pesta kemarin itu Dengan Selebritis Segala macam itu Juga didenda aja Jadi fair aja Kan dia bisa Bayar denda Supaya Yusep publik Merasa Oke kan udah didenda Jadi sama Skornya satu-satu Tinggal dipersoalin Kenapa Setelah didenda Habib Rizik Sampai sekarang Belum keluar Dan mereka yang Justru Terang-terangan Memamerkan foto Tanpa masker itu Justru bisa Berkeliaran Sesuka-sukanya Gak ada Gak ada Proses hukum Jadi Pemerintah Terus-menanamkan Sebut aja Kebencian Terhadap Arogansi Kekuasaan Dan Itu yang Tumbuh Perlahan-lahan Pada masyarakat kita Padahal ini Situasi pandemi Ekonomi buruk Justru kita Mesti Lakukan Praktek Politik Kesetaraan Supaya kita Rasakan Beban ini Bersama-sama Jadi Presiden Sama sekali Tidak punya Kemampuan Untuk mengakrabkan Kehidupan warga negara Supaya bisa Sama-sama Atasi Beban ini Beban ekonomi Beban pluralisme Beban Kesehatan Itu gak ada Di kepala istana Saya gak tau Ini kalau Rabat istana Itu bicarain apa Nah Kita akan Dan bukan hanya kita Saya kira publik Pasti juga akan Mencermati lagi Dengan temuan baru ini Soal Adanya korupsi Yang jumbo Karena Ini betul-betul Sebenarnya Satu hal yang Menurut saya Presiden Jokowi Mestinya Disinilah waktunya Untuk menunjukkan Ketegasannya Satu Karena memang Korupsi bansos Ini mencidrai Rasa keadilan Masyarakat Kelas bawah Yang kedua Kan kita tau Bahwa Ini program pemerintah Sebenarnya Bantuan dari pemerintah Yang kita tau Bahwa Itu juga diperoleh Dari utang Dan sekarang ini Kan utang negara Sudah bengkak Luar biasa Jadi kalau ini pun Dibiarkan Menurut saya Ini bisa jadi Semacam tindakan Bunuh diri Bagi pemerintah Dia membunuh diri Dan dia membunuh Generasi Karena beban Beban hutang Itu kan Dua dekade Kedepan Akan dibayar Oleh Bereka yang sekarang Sedang berupaya Untuk mencari pekerjaan Jadi kita tau Dulu Sri Mulyani Bilang bahwa Setiap anak Yang lahir Di era Dua ribu Berapa Kemarin 2018 16 17 18 Itu Begitu lahir Udah terbebani 30 juta rupiah Per anak Sekarang Bertambah hutangnya Berarti setiap anak Yang lahir 2021 Dia udah terbebani Mungkin 45 juta rupiah Jadi begitu dia di remaja Mulai kerja Dia harus bayar dulu Utang yang dibuat oleh Presiden Jokowi hari ini Dan utang itu Kalau dia baca-baca 10 tahun lagi Dia baca-baca Kurang ngajar ini Gue mesti bayar utang Yang adalah Sekaligus membayar Pinjaman luar negeri Yang dikorupsi oleh Seorang menteri Dan Ibu saya Kakek saya Itu menderita Karena gak dapat bansos Jadi Problem ini akan Terbawa terus Sampai 1-2 generasi Kedepan itu Itu soalnya Sebetulnya Yang saya ingin Agar supaya Kejelasan kasus ini Dibongkar habis Supaya ada satu Pelajaran final lah Bahwa Bahwa Rejim hari ini Berutang Dan utang itu Adalah harusnya Dijadikan Bansos buat rakyat Nah Bansos itu Dikorupsi oleh Partai Menteri yang Partainya berkuasa Dan Partainya Partai rakyat Kan ini Menghina berkali-kali Akal pikiran Manusia kan Dan Harkat kita Dikotori Oleh permainan Politik yang Disembunyi-sembunyi Tapi akhirnya Satu-satu mulai terbuka Dua kader PDIP Akan dipanggil Atau diminta keterangan Segala macam Itu berarti Akan diperiksa Apakah ini Bagian dari Rencana Partai itu Atau Sekedar Inisiatif pribadi Tapi rakyat Sudah keburu Menganggap bahwa Selalu ada Sistem yang Bekerja Di balik Manusia Nah partai Selalu menginginkan Ada tambahan Pemasukan Dari kedudukan Politik Kadernya Di kabinet Kan itu Logikanya Baik Jadi kita kembali Ingatkan Ibu Megawati Membersih-bersih Sungai Jaga lingkungan Dan sebagainya Itu Tindakan yang bagus Yang terpuji Tapi bersih-bersih Partai sendiri Di dalam partai sendiri Itu jauh Lebih Ditunggu oleh Publik Iya Tapi nanti Kalau disesut Bersih-bersih Jangan-jangan Dokumen-dokumen Rahasia Itu justru yang Dibersihkan Itu Paradoxnya Juga disitu Tapi oke Kita percaya Bahwa Toko-toko itu Termasuk Ibu Mega Punya semacam Wisdom Untuk menyelamatkan Bangsa ini Jadi jangan Bertumpuh Pada Prinsip-prinsip Bahwa ini adalah Soal individu Yang korupsi Tapi Sorotan publik Ada ke PDIP Sayang sekali Kalau PDIP Yang partai rakyat Akhirnya tenggelam Bersama Kasus-kasus besar Yang sampai sekarang Gak bisa diselesaikan Yang menyangkut Kader PDIP itu Yap Baik Terima kasih Bung Roki Sampai jumpa Yap Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!